Halo guys, selamat datang kembali di Youtube channel Eskaban Pekanbaru. Kali ini kita mau review pemasangan velek di mobil Toyota Fortuner. Yang sebelumnya masih menggunakan velek standar bawaannya nih. Bagaimana prosesnya? Jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Eskaban Pekanbaru. Ini dia velek yang mau dipasang masih fresh from the box yaitu velek lensa Venom 5. Ring 18 dengan lebar 9 rata, etinya 0, warnanya black gloss. Oke, sebelum dipasang ke bannya, pantil karetnya dikencangin dulu ya guys. Bahan yang dipakai yaitu ukuran 265, 60, ring 18, Acelera Omicron AT. Panti PAT ini adalah ban SUV yang handal pada kombinasi permukaan jalan aspal, gravel, berbatuk kecil, ataupun lumpur dengan tingkat yang sangat ringan. Oke, lanjut ke proses balancing. Balancing yaitu proses penyeimbangan pada titik atas bawah, serta kiri kanan pada ban mobil. Caranya dengan menambahkan timah pada bagian yang kurang agar bobotnya dapat seimbang. Selain untuk menjaga keseimbangan, balancing juga dapat memperpanjang umur ban kendaraan loh. Juga pastinya untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Selamat menikmati. Sebelum lanjut ke spuring Dipastikan dulu semua bot rodanya Sudah dikencangkan ya guys Sekarang waktunya di spuring Setiap pembelian VLS HSN di SKaban Sudah termasuk gratis spuring ya guys Hal pertama saat melakukan spuring Yaitu dipasang terlebih dahulu Sensornya ya guys Biar terbaca di komputernya Dengan melakukan spuring dan balancing secara berkala Atau minimal 6 bulan sekali Itu bisa membuat usia pemakaian ban Lebih optimal dan habis secara merata Tidak hanya pada saat pergantian velg baru Namun jika setir terasa miring Itu tandanya sudah wajib di spuring ya guys Nah sekarang posisinya sudah kembali Seperti setelan awal pabriknya Akhirnya selesai juga proses spuring Dan pemasangan selek lensa V65 Di mobil Toyota Fortuner Jadi buat bosku-bosku yang masih bingung Mau cari velg ataupun ban Boleh konsultasikan dulu Bersama nomor ketik kita Di nomor yang terkena di deskripsi kita Oke sekian dulu untuk review hari ini Terima kasih pokoknya sudah menonton Tonton terus video kita selanjutnya Dan jangan lupa klik like dan subscribe ya guys Terima kasih dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax